Pemirsa 3 dari 4 pelaku perampok di Muara Enim, Sumatera Selatan diringkus polisi. Pelaku menggasak 200 juta rupiah uang gaji karyawan. Tim Raja Wali Satreskrim Polores Muara Enim bersama unit reskrim Posek Semendo berhasil meringkus RD, DAR, dan RUD. 3 dari 4 pelaku perampokan uang 200 juta rupiah yang merupakan gaji karyawan PT ZJNF Konstruksi Indonesia, Subkon Serko 3, Area Kerja Lumut Balai. Seorang pelaku sempat memukul kepala seorang WNA, Liu Degiang, pimpinan perusahaan dengan gagang senpi dan merampas tas berisi paspor, KTP, dan uang 200 juta rupiah. Dalam aksinya, para pelaku melibatkan RD, sopir perusahaan yang mendampingi saat mengambil uang gaji karyawan. Setelah menyusun rencana, para pelaku mengadang mobil yang dikendarai RD saat melintas di area sepi. Sementara pelaku lain, TZ, melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan. Si sopir dengan DPO, atas nama Tazri tadi, Tazri, itu mereka memang sudah merencanakan sebelumnya, sehingga si sopir mobil yang membawa para korban ini diarahkan untuk melalui jalan yang memang cenderung sepi, dan pada saat dididik tertentu, dihadang, pada saat berhenti, lalu melakukan aksi perampokan tersebut. Atas perbuatannya, ketiga pelaku diancam dengan hukuman 9 tahun penjara dan maksimal hukuman mati, sementara petugas masih memburu TZ yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syahsatria, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!